Pemirsa tidak terima dianyaya, seorang ibu rumah tangga di Aceh tengah marah dan membakar rumah pelaku. Diduga konflik terjadi akibat sengketa lahan permukiman. Seorang ibu rumah tangga di Aceh tengah diserang dengan menggunakan sepotong kayu hingga terluka di bagian kepala. Warga yang sempat melerai pun tak dihiraukan keduanya. Kejadian ini terjadi di kawasan Payasangor, kejamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Setelah diserang korban mendatangi dan membakar rumah pelaku, mobil pemadam kepakaran pun sempat kesulitan mendekati lokasi karena dihadang warga. Soalan hukum yang terjadi ini, kami waris Aceh Tengah akan menindak tegas siapa-siapa yang melakukan upaya-upaya main hakim sendiri. Ini akan kami tindak tegas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun satu unit rumah dan tiga unit sepeda motor habis terbakar. Dari Kebupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, Ainyus melaporkan. Pemirsa misteri pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam mobil terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah akhirnya menemui titik terang. Dari hasil gelar perkara, satu pelaku yang merupakan rekan bisnis korban ditangkap. Penyidik Polres Sukoharjo masih memeriksa tersangka pembunuhan sadis seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam mobil terbakar di desa Sugihan, Sukoharjo selasa malam 20 Oktober lalu. Sebelumnya Kapolda Jawa Tengah mengatakan pembunuh Yulia adalah rekan bisnisnya dan berlatar belakang utang-tiutang. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Di rumah tersangka, jadi dia mencangka bahwa kita bisa cepat mengungkap ini atas kerjasama lapor, kemudian Polres, kemudian tim jatangras dari Polda. Jadi CCTV, IT, semuanya kita mainkan untuk mengungkap ini karena ini adalah kasus menarik terkait dengan pembakaran mayat atau korban di suatu TK. Jenazah Yulia kemudian dimakamkan di Taman Memorial Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman, bahkan salah satu putri korban terus menangis dengan memegang foto almarhum ibunya. Keluarga pun tidak menyangka jika Yulia harus pergi dengan cara yang tragis. Selasa malam 20 Oktober lalu, warga Dukuh Cendono, desa Sugihan, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, dikejutkan dengan terbakarnya satu mobil di depan salah satu rumah. Warga tambah gempar lantaran usai api dipadamkan ditemukan sesosok jasad wanita di belakang bagian mobil. Wanita ini kemudian terindikasi bernama Yulia, 42 tahun, warga Pasar Keliwon, Surakarta. Tim Liputan AI News melaporkan. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman Yulia di Taman Memorial Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis pagi. Salah satu butri korban bahkan terus menangis dengan memegang foto almarhum ibunya. Duka mendalam mewarnai pemakaman Yulia, warga Pasar Keliwon, Solo yang dibunuh dan jasadnya, ditemukan dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah, 20 Oktober lalu. Salah satu putri korban bahkan terus menangis dengan memegang foto almarhum ibunya. Suami Yulia, Ahmad Yani kemudian memimpin prosesi pemakaman dengan didampingi kedua putrinya. Ketiganya terus berada di samping liang lahat sembari berdoa dan menaburkan bunga ke peti jenazah. Keluarga tidak menyangka jika Yulia harus pergi dengan cara yang tragis. Yulia meninggal dunia akibat dianiaya oleh rekan bisnisnya yang gelap mata karena ditagih utang bisnis peternakan ayam di Sukoharjo. Pelaku yang telah ditangkap kini diproses hukum di Polres Sukoharjo. Selasa malam lalu warga desa Sugihan Sukoharjo, Jawa Tengah gempar dengan terbakarnya satu mobil di depan salah satu rumah. Usai api dipadamkan warga menemukan jasat wanita yang ternyata korban pembunuhan. Selasa malam 20 Oktober lalu warga Duku Cendono desa Sugihan Bendo Sari Sukoharjo, Jawa Tengah dikejutkan dengan terbakarnya satu mobil di depan salah satu rumah. Warga tambah gempar lantaran usai api dipadamkan ditemukan sesosok jasat wanita di bagian belakang mobil. Wanita ini kemudian terindikasi bernama Yulia, 42 tahun, warga Pasakliwon, Surakarta. Sehari kemudian, tip lap 4 Polda, Jawa Tengah bersama aparat Polres Sukoharjo mengolah tempat kejadian perkara. Hasilnya, korban dipastikan dibunuh sebelum ditemukan terbakar dalam mobil. Polisi menemukan selotip di tangan dan luka di dahi sebelah kiri korban. Sementara itu, saksi yang juga pemilik lahan ditemukannya mobil terbakar mengaku tidak ada yang mencurigakan sebelum kejadian. Dirinya baru tahu ada mobil terbakar justru dari orang yang lewat di lokasi. Sementara itu ada api sedikit, kalau saya lihat tidak ada orang. Sementara itu ada matangkan. Matangkan api, terus saya ambil selang itu disembron-sembron. Kemudian, bila rumah yang bagam, terus baca-nya becara, dilihat-lihat, di dalam itu ada orangnya. Posisinya gimana, Pak? Posisinya ya sudah seperti ini. Gosong atau yang kebakar? Saat ini pelaku pembunuhan sadis ini telah tertangkap. Pelaku tega menghabisi nyawa korban yang merupakan rekan bisnis ternak ayam lantaran gelap mata. Usai ditagih utang 145 juta rupiah. Untuk mengulas kasus pembunuhan di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut, sudah bergabung bersama kami di Reskrimumpolda, Jawa Tengah, Kombespol, Wiasono, Yoga, Pranoto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wiasono. Selamat sore, Pak. Pak, ini pengungkapan kasusnya cukup cepat, kurang dari 1x24 jam polisi berhasil menangkap pelaku. Bagaimana, Pak, awal mula polisi bisa mengungkap kasus ini? Terima kasih, Pak. Yang pertama, memang kita tersyukur kepada Tuhan, kita bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Yang kedua, saya pelaku di Reskrimpong, Kolektif Jajaran Kota Jatang mengungkapkan Bila Sungkawa yang besar sebesarnya untuk keluarga turban. Awal mula sehingga tersepat terungkap kasus ini, itu adalah karena ada handphone yang tertinggal dari bunyanya tersantar itu dibawa oleh handphonenya korban itu diambil oleh tersantar dan dalam keadaan hidup. Sehingga itu bisa kita tracking. Kemudian ada keterangan dari anaknya bahwa ibunya itu terakhir mau pergi meninggalkan rumah itu ketemu dengan saudara GP tadi. Sehingga kemudian kita tracking, kita pejar. Akhirnya berhasil kita temukan yang bersemputan di lokasi tersebut. Pak, apakah benar masalah utang piutang ini menjadi motif utama begitu pelaku membunuh korban? Ya, masih hasil dari penyelidikan dan juga keterangan dari para saksi maupun bersangka sendiri yang menurutkan memang mempunyai terkaitan kerjasama bisnis yang dibagi menjadi beberapa tahap sehingga total-totalnya itu mendapatkan angka 145 juta. Baik, apakah rencana korban membunuh pelaku ini sudah disiapkan sebelumnya apa atau spontan? Kalau dari keterangan tersangka dengan saksi ini jelas sudah dipersiapkan karena yang berinisiatif untuk menghubungi korban untuk bertemu dengan tersangka itu adalah tersangka sendiri yang menjadikan melalui WA dan di mana ibunya korban ini kemudian menginformasikan kepada anaknya bahwa dia akan bertemu dengan saudara IP ini, tersangka ini, untuk membicarakan tersangka. Baik, Pak. Dari pemeriksaan, apa yang membahakan pelaku tega hingga membunuh? Apakah korban ini pernah mengintimidasi untuk menagih hutang begitu? Kalau dari motif yang utama dari pendidik itu menyimpulkan bahwa dia itu belak mata ingin segera mengakiri hutang yang dia punya kepada korban. Yang kedua, kemungkinan ini usaha bisnis ini ingin dikuasai tersangka sendiri. Pak, ini korban kan dihabisi di pertanakan ayam, kemudian dibawa oleh pelaku, kemudian dibakar begitu di lokasi lain. Apa alasan pelaku ini harus membakar jasad korban? Kalau dari dua TKP ini, yang pertama dia menghabisi kemudian membawa keluar, itu kemungkinan untuk menghilangkan jejak. Karena di dalam pikiran dia, dalam pikiran dia, itu kalau sudah terbakar, bosong, sehingga seluruh jejak-jejak pengenayaan maupun perkuatan boban yang dilakukan itu menjadi itu. Baik. Pak, apakah ada track record dari pelaku ini sebelumnya pernah melakukan tindak kejahatan, Pak? Untuk saat ini belum ada, dan nanti akan saya cek lagi lebih lanjut. Jadi pelaku, Pak, skenario dibunuh terlebih dahulu, kemudian dibawa, dibakar, kemudian menyiapkan linggis begitu untuk membunuh korban, ini sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku? Ya, itu memang oleh pelaku. Karena dia menyiapkan semuanya, mulai dari lakban, mulai dari linggis, mulai dari plastik-plastik, dan sebagainya, itu sudah disiapkan sebelumnya oleh yang persangkutan di kandangan yang tersebut. Baik. Pak, selain pelaku, apakah ada perkembangan dari hasil pemeriksaan adanya tersangka lain? Sampai saat ini masih kita dalami, karena yang persangkutan ini pada waktu setelah selesai melakukan pembakaran dari jasat korban, itu dia menghubungi temannya. Apakah temannya ini kemudian mengetahkan atau tidak, ini sudah kita kembangkan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya mentahkan baru satu. Jadi ada dua yang ditangkap, tapi baru satu yang jadi tersangka begitu ya, Pak? Ya, memang memenuhi unsur untuk tersangka secara mutlak, baru satu. Kalau yang satu lagi ini, perannya apa, Pak? Dia disuruh tersangka untuk menjemput yang bersangkutan di CKP, pembakaran. Pak, terakhir untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku, Pak? Pasalnya berlapis, yang pertama 340, pembinaan perintana. Kemudian 365, karena dia melakukan kekerasan untuk mengambil ATM dan buang dari korban. Pak, kemudian 187, terkait dengan pembakaran. Maksimal hukumannya? Hukuman mati, Pak. Hukuman mati. Baik, terima kasih, Kombes Pol Wihat Sono, di Deskrimum. Sudah berkabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa diduga menghina Nahdaltul Ulama, Gus Nur ditangkap polisi dan menjadi tersangka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selanjutnya berikut. Terima kasih telah menonton!